Kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sorotan akhir-akhir ini. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan kedekatan Presiden dengan Menterinya. Menurutnya sangat wajar Presiden dekat dengan para pembantunya, dalam konteks mereka menjalankan tugas pembangunan. Meski demikian, menurut Hasto, hal tersebut tentu akan berbeda jika dikaitkan dengan Pilpres. Seorang calon Presiden, kata Hasto, harus memiliki ide dan gagasan. Karena itu berbeda dengan kontestasi Pilpres, ujar Hasto. Pilpres itu setiap calon pemimpin menyampaikan gagasan-gagasan terbaik bangsa dan negara, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana membangun masa depan, bukan nempel seperti perangko, katanya, di kantor DPP-PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023. Bagi Hasto, seorang Presiden memang harus lengket dengan Menterinya. Presiden harus satu padu dengan Menterinya yang menjabarkan kebijakan dari seorang Presiden. Hasto menyebut Presiden mungkin saja tak lengket bila Menterinya melakukan tindak pidana korupsi. Karenanya, dia menegaskan partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah mengenai kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Adapun Jokowi belakangan terlihat akrab dengan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad yang berada di Malang, Jawa Timur pada Senin, 24 Juli 2023. Saat itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga tampak mendampingi Prabowo dan Presiden Jokowi. Pilpres itu setiap calon pemimpin menyampaikan gagasan-gagasan terbaik bagi bangsa dan negara, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana membangun masa depan, bukan Menteri seperti perangku. Terima kasih telah menonton!